Selama di Kementerian Kesehatan RI, tepatnya di bawah Direktur General Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Di bagian mana bertugas selama ASNI sebelum sampai ke KKP kelas 2 Banten ini. Kita ditakai secara singkat di bang, pengalaman abang di musim Covid tahun 2020 yang lalu. Untuk KKP kelas 2 Banten ini ada berapa pos ya bang, untuk di jangkauan di wilayah Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat lugas TV Senusantara dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu. Kali ini dalam program kita Libas Lintas Bincang-Bincang bersama Badia Senaga, tentunya di lugas TV, menghadirkan narasumber terkait kesehatan. Beliau saat ini menjabat Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan yang langsung di bawah Kementerian RI. Tepatnya di Direkturat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Kita sambut beliau, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan, Bapak Dokter Resi Arisandi, MMH. Selamat sore, Pak Dokter. Aku manggil asiknya abang aja kali ya, Pak Dokter ya. Tema kita tentunya yaitu mengintip sosok dokter Gigi Resi Arisandi, MMH, selaku Kepala KKP kelas 2 Banten. Karena waktu berjalan, untuk pertama kali silahkan menyapa sahabat lugas TV. Selamat sore, sahabat-sahabat lugas TV. Semoga rekan-rekan dan sahabat-sahabat lugas TV sehat dan selalu diberi karunia oleh Allah SWT. Wow. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Oke, bang. Iya, siap. Bekerja, bisa diceritakan bang, sebelum bekerja menjadi ASN lah tentunya. Secara singkat, abang ceritakan masa kecilnya sampai masuk di ASN lah. Terima kasih, bang Bagia. Jadi kami ini, saya lahir di Jakarta dan besar juga di Jakarta. Saya lahir tahun 1973. Wow. Tepat 50 tahun yang lalu? Tepat 50 tahun yang lalu. Jadi saya SD, SMP, SMA dan kuliah pun di Jakarta. Sampai akhirnya saya lulus dan ditempatkan di Palembang. Oh, Palembang. Iya, di Palembang penempatan pertama saya sebagai ASN. Oke. Lalu saya kembali ke pusat untuk menjadi ASN pusat. Oke. Gitu, bang. Boleh ditambahin dong saat ini memiliki anak berapa dan pasang? Oke, kira-kira gitu lah. Saya punya pasangan, istri satu, bang. Satu? Anaknya lumayan banyak, bang. Lima. Wow, laki semua. Laki semua. Tapi ngikutin kami juga sebenarnya, kan? Iya. Keluarga besar, bang. Keluarga besar. Keluarga besar. Oke, saya balikin TV. Menarik. Beliau lahir di Jakarta. Ketumbu kembangnya juga di Jakarta sampai di ASN, ditempatkan pertama di Sumatera Selatan. Luar biasa memiliki anak lima dan istri satu. Wow. Oke. Bekerja selama di Kementerian Kesehatan RI, tepatnya di bawah Direktur Jeneral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Di bagian mana bertugas selama ASN ini sebelum sampai ke TKP Keras 2, Banten? Boleh saya ceritakan secara singkat ya, bang. Saya ASN pertama itu di Sumatera Selatan tahun 2009 sampai dengan 2022. 2022 sampai 2005 saya kembali ke Jakarta untuk menjadi ASN Pusat. Setelah menjadi ASN Pusat, selama 8 tahun saya pindah ke ditempatkan di Sulawesi, bang. Di KKP Kelas 2 Kendari, dari KKP Kelas 2 Kendari tahun 2015 saya kembali lagi ke Pusat. Ke Pusat. Saya menjadi KKP Kelas 2 Bandung, Kepala KKP, sekarang 2023 saya menjadi KKP Kelas 2 Banten. Begitu ceritanya, bang. Jadi artinya sudah menjabat di Bandung, Kepala KKP di Bandung. Saat ini, Kepala di Kantor Kisaran Pelabuhan di Banten. Kalau nggak salah, sebelumnya Pak Dr. Ongki ya? Ya. Pak, yuk, Dr. Ongki boleh tahu, ini pindah ke mana nih? Dr. Ongki pindah ke Bandung. Oh, tukar-tukar ke Bandung. Biasa, halo Pak Ongki. Sebuah kasih, selalu, Pak. Oke. Banyak publik bertanya, apa sih tugas dan fungsi KKP? Mungkin secara singkat bisa, Pak, Bang, dokter ceritakan. Jadi fungsi KKP itu, yaitu cegah tangkal penyakit, bang. Baik di pelabuhan, bandara, maupun batas darat negara. Oke. Itu tugas-fungsinya yang harus kita jaga. Baik kekarantinaannya, baik risiko lingkungan, baik ke pelayanan kesehatan. Semua kita laksanakan, Bang. Jadi di pintu masuk negara, intinya kita bertugas di sana, Bang. Oke. Artinya khusus masyarakat pelabuhan? Iya, masyarakat pelabuhan. Kalau masyarakat umum nggak bisa nih? Bisa, masih bisa. Oh, bisa juga? Oke. Ketika dia masuk ke pelabuhan, berarti di wilayah kami. Oke. Terkait nanti Nataru ya. Ini pertanyaan berikutnya nih, kan? Musim Nataru 2023 ini, apa langkah-langkah KKP Usus Kelas 2 Banten yang sudah dilakukan, Bang? Jadi kami sudah rapat internal maupun rapat eksternal. Kami sudah datang ke teman-teman stakeholder. Kami akan menyiapkan pos. Ada dua pos yang disiapkan, Bang. Yang pertama di pos eksekutif Merak. Yang kedua di Daun Maga 5. Nah, satu lagi kita tetap di posnya Merak. Jadi ada tiga. Ada tiga. Pegawai yang bertugas di sana, satu sif itu sepuluh orang. Sepuluh. Jadi lima-lima selama 24 jam. Oke. Begitu, Bang. Apa saja fasilitas yang akan dilakukan di posko-posko ini? Jadi kami siap melakukan pemusahaan kesehatan, memberikan obat-obatan. Kami siapkan juga ambulan motor dan ambulan mobil. Jadi kami siapkan semua. Oke, ambulan motor ini supaya lebih cepat. Dalam nanti ketika dalam, kan jauh ya Bang ya, antara dermaga itu. Jadi kita sudah siap untuk membantu teman-teman yang melakukan arus mudik. Oke, artinya Nataru di tahun 2003 ini ada posko kesehatan dari kantor KKP, ada tiga. Tiga, iya. Di eksekutif, di reguler tentunya di dermaga 5, dan di pos biasa. Oke, luar biasa. Oke, berikutnya, KKP mempunyai tugas pokok dan fungsi tadi Pak Abang sudah menjelaskan ya Bang. Mencegah masuk ke luarnya penyakit karantina dan penyakit potensial wabah melalui suatu tindakan tanpa menghambat perjalanan dan perdagangan. Bisa dijelaskan secara singkat, Bang. Cara kerjanya ini seperti apa nih, Bang? Ya, jadi kita itu sepertama deteksi, respon, dan prevent. Oke. Kenapa kita mendeteksi itu dengan cara tanpa menghambat penumpang, kita memasang thermal scan, Bang. Jadi, dari jauh kita sudah tahu nih, wah ini apa, pasien atau penumpang dalam keadaan sakit bisa kita lihat. Oke. Kalau kita pasang thermal scan. Terus kita respon, kalau ada yang sakit harus kita rujuk, gitu loh. Ya, kita rujuk, bagaimana lagi deteksi yang lainnya? Ya, kita swab, gitu loh, Bang. Kalau ada, memerlukan pemeriksaan swab atau antigen. Jadi cepat, nggak perlu lagi berlama-lama, gitu kan. Kan perjalanan orang mobile nih, Bang. Jadi kita harus lakukan juga dengan cepat. Terus kita prevent. Prevent apa? Fungsinya itu sih vaksinasi, gitu loh, Bang. Jadi tugas fungsi itu kita lakukan kepada teman-teman pengguna jasa dan tidak menghambat pekerjaan. Oke. Artinya kan Nataru ini kan ada mobilisasi masyarakat. Itu kan masyarakat umum, ya kan. Yang itu kata abang tadi kan, masyarakat umum boleh. Boleh. Ya kan, itu salah satunya ketika itu ya, Bang. Oke, luar biasa. Oke, Bang, kita lanjut ya, Bang. Masih ada pertanyaan ini, Bang. Kita tahu, ada varian baru COVID-19 ini, Bang. Di Inggris, di negara lain juga sudah mulai meningkat nih, Bang. Tentunya kita belajar COVID-19 tahun 2020 di negara kita, bahkan di dunia ya. Artinya ada beberapa aturan, yaitu melarang berdekatan segala macam. Tentunya saat ini pemerintah belum mengadakan itu. Dari sisi abang, saya laku, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan. Apa nih, Bang, yang masukin? Apa pesan kepada masyarakat, Bang? Khususnya masyarakat yang mau mudik di Natale ini, Bang. Saya hanya menyampaikan kepada rekan-rekan yang ingin pulang mudik, sebaiknya menggunakan 5M, Bang. Jadi, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Jadi, itu yang harus teman-teman jaga program, apa, prokesnya harus benar-benar dilaksanakan supaya kita tidak setelah penyakit COVID-19 minimal kita menghindari. Jangan lupa juga kita istirahat yang cukup, minum vitamin, Bang. Itu, Bang, yang harus teman-teman yang pengguna jaga, bersiapkan supaya nanti sehat, aman, dan selamat sampai di tempat tujuan. Bang, mungkin musim COVID, kalau tidak salah, di Bandung ya, Bang? Kepala Kantor Kesar Jawa Barat, ya, Bandung? Tentunya boleh, Bang, berbagi pengalaman selama musim COVID di Bandung, yang Abang alami, karena kan kesannya dulu kan masyarakat cuwek, tidak mau dipaksin, tiba-tiba pemerintah kalau keberangkatan, syaratnya itu harus pakai vaksin. Coba, Bang, Abang ceritakan secara singkat, pengalaman, Bang, di musim COVID tahun 2020 yang lalu. Jadi, sebenarnya, tepat, Bang, manggil saya, nih. Jadi, pertama-tama ketika COVID masuk itu, Diamond Prince, kapal dari Jepang itu, pesawatnya mendarat, dijemput oleh teman-teman Garuda, itu mendaratnya di Ketajati, Bang. Jadi, pesawat mendarat COVID pertama kali itu ada di Ketajati. Dan tim kamilah yang pertama kali, iya, tim kamilah, pertama kali yang mengkarantina mereka. Jadi, kami pisahkan dulu, teman-teman itu, di suatu tempat, Bang, di, apa namanya, di, apa, di pulau. Pulau, di pulau, di pulauan seribu, kita lakukan karantina. Sosok abang dokter ada di sana? Ada. Jadi, saya yang di karantina, dan di, ini, Bang, di, kita, Bapelkes kita, Bang. Jadi, kita mengkarantina teman-teman selama 14 hari, mungkin masyarakat juga banyak yang nggak tahu, bahwa itu sedang kami karantina. Jadi, bener-bener kita lakukan, lalu kami juga menjadi komandan karantina, Bang, saya dulu di Wisma Atlet. Oh, Wisma Atlet, Bang. Dari saya, KKP Bandung, tapi kami ditugaskan di Wisma Atlet Jakarta. Kamilah yang menata itu, apa namanya, teman-teman, supaya. Dari daerah-daerah kan dikumpulkan di Wisma Atlet. Bukan di Wisma Atlet. Jadi, dari luar negeri yang masuk itu, kita kumpulkan di Wisma Atlet. Wisma Atlet yang khusus karantina ada dua, Bang. Wisma yang karantina, dan Wisma yang COVID. Jadi, saya yang karantinanya. Jadi, orang yang masuk dari luar negeri, kita karantina di Wisma Atlet. Jadi, bener-bener, dulu orang masih takut, orang-orang pada di rumah semua, kita di depan, Bang, untuk menghadapi COVID. Jadi, orang-orang yang dari luar negeri, kita yang seleksi. Jadi, karantinanya itu menseleksi dan insolasi dari teman-teman yang dari luar negeri. Jadi, tanpa menghambat. Sampai selesai, Abang, di Wisma Atlet? Iya, dua tahun saya di sana, Bang. Jadi, sampai COVID meredah, baru kita selesai. Oke, namanya tugas ya, Bang. Bagaimana tanggapan keluarga ketika Abang ditempatkan di Wisma Atlet? Awal-awal, saya, Bang, masuk rumah saja, saya harus disterilisasi, Bang. Jadi, di depan rumah itu, istri sudah menunggu, Bang. Sudah nyemprot kita, gitu, Bang. Supaya, kalau mau pulang, mau masuk, harus semprot dulu. Kebeneran, istri orang kesehatan juga, Bang. Jadi, ketika saya mau masuk rumah, saya harus sterilisasi dulu, Bang. Siap disemprot dulu. Iya, disemprot dulu. Baru boleh masuk, gitu, Bang. Sampai segitunya, Bang, ya. Sampai segitunya. Luar biasa. Oke, Bang. Berikutnya, sejauh ini, pegawai KKP atau SDM yang dimiliki, apakah sudah mencukupi, Bang, secara internal? Kalau untuk di KKP kelas 2 Banten ini, sudah cukup, Bang. Sudah mencukupi. Memang ada beberapa tenaga yang masih kita butuhkan. Tapi, bisa, masih bisa kita backup untuk melayani kesehatan di pelabuhan. Sudah cukup. Oke, Bang. Untuk KKP kelas 2 Banten ini, ada berapa pos ya, Bang? Untuk dijangkauan di wilayah Banten ini? Jadi, kita mempunyai 4 Wilker, 1 pos, Bang. Bahasanya, Wilker, wilayah kerja, 4, dan 1 pos. Jadi, ada pos Merak, Wilker, Karangantu, Bojo, Anjer, sama satu lagi, Labuan. Labuan. Wow. Abang, sudah selama 1 bulan setengah, sudah keliling ke Wilker? Sudah, sudah saya lihat wilayah kerja kita dan daerah-daerah kerja kita juga, Bang. Oke. Saya akan memberikan foto, Bang, di monitor. Abang boleh memberi tanggapan terkait foto ini, ya, Bang, ya? Kamen, Kes? Iya. Ini orang yang cerdas dan cepat tanggap, Bang. Cepat tanggap, ya? Iya. Solusinya selalu tepat juga, Bang. Pernah komunikasi, Bang, secara pribadi, gitu? Belum, belum pernah. Belum, ya? Jadi, pernah komunikasi rame-rame aja, Bang. Jadi, komunikasi secara personal belum pernah. Tapi, kita komunikasi bersama dengan Pak Menteri sering, Bang. Tanggap, sigap, dan cerdas. Cerdas, ya, Bang. Wow, luar biasa. Yang berikutnya, Bang. Wah, ini Pak Dirjen saya, Bang. Pak Menteri sering. Bang bisa. Ini adalah Dirjen yang dimana saya banyak belajar dengan beliau, Bang. Banyak belajar dengan beliau. Banyak belajar dengan beliau. Beliau memberikan seorang bapak yang baik hati dan penuh bimbingan kepada kami, Bang. Wow, luar biasa. Sudah berapa lama dia? Baru menjabat atau? Sudah lama, Bang. Sudah dua tahun, Beliau. Luar biasa. Yang terakhir, mungkin, Bang. Mungkin nggak asing. Wah, ini sahabat saya, Bang. Sahabat perjuangan, apapun yang terjadi, kami selalu bercerita, Bang. Bercerita. Bertukar pikiran, perihal tentang KKP juga. Kami selalu bertukar pikiran dengan beliau ini, Bang. Saking dekatnya, tugas saja hanya rolling doang. Itu kebaikan Pak Maksi tadi, Bang. Siap, Bang. Luar biasa. Dokter Yongke. Luar biasa. Oke, mungkin ada dua pertanyaan lagi, Bang. Siap, Bang. Silakan memberikan pesan kepada seluruh stakeholder mitra kerja dalam kesempatan ini, supaya meningkatkan seni kita, atau seperti apa, Bang? Silakan, Bang. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman stakeholder atas kerjasamanya dan dedikasinya selama ini. Saya sebagai orang baru siap mendukung program-program yang teman-teman stakeholder lakukan dan kerjakan. Oh, luar biasa. Kalau stakeholder itu mungkin ASDP ya, Bang, ya? ASDP, BA Cukai, semua, Bang. Jadi sampai BPT, D, terus KSOP, insya-nya juga stakeholder kita. Karantina hewan juga, Bang. Artinya kan masyarakat supaya paham, artinya bukan hanya penyeberangan mereka saja, Bang. Semua ada pelabuhan di Banten ini. Makanya ada pos wilayah kerja, ya, Bang, ya? Kalau berbicara wilker kan tentunya ada naungannya di Sabandar KSOP, ada BP Cukai di sana, gitu, Bang, ya? Itulah semua mitra abang, ya? Oke. Bagi mitra KKP, karena abang ini masih baru, tentunya butuh komunikasi baik, ya, Bang, ya? Oke, luar biasa. Mungkin terakhir, Bang. Silakan memberikan crossing statement, Bang, dalam podcast kita sehari ini, Bang. Kepada teman-teman, sahabat-sahabat Lugas TV, dan pengguna jasa pelabuhan, marilah kita jaga prokes. Jadi, supaya kita sehat, aman, dan selamat sampai di tujuan. Oke. Itu saja, Bang. Oke. Luar biasa. Sahabat Lugas TV sebelum ditutup, Pak Blankon, tentunya kami berpesan, silakan Anda mudik, tidak ada larangan, tapi, seperti kata Bang Dokter, ya, jaga prokes, ya, bang, ya, artinya, dulu katanya ada lima, lima, lima M. Itu juga tetap, Bang, ya? Tetap, lima M. Ah, lima M tetap, ya, tetap lima M dilakukan. Semoga Nataru berjalan dengan lancar, khususnya di pelabuhan penyeberangan Mbak Kaweni, yang lintasan antara Pulau Jawa dan Sumatera. Saya serahkan kepada Pak Blankon. Ya, baik. Terima kasih, Bang Badia Sinaga. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan narasumber kita di siang ini. Yang semuanya dijelaskan secara rinci dan lugas, seperti ya, Lugas TV. Walaupun beliau penjugas baru di Banten ini, tapi tentunya pasti menguasai semua masalah. Dan yang kali ini tentunya langsung dapat kado, kado Nataru. Semoga Nataru kita berjalan lancar. Sahabat Lugas TV, disini Pak Blankon menangkap beberapa benang merah. Bangsa dan negara bisa makmur bila rakyat dan pemimpinnya pun sehat. Tak ada kemakmuran bila tak ada kesehatan. KKP, kantor kesehatan Perabuan, sebagai garda terdepan dalam mencegah dan tangkal keluar masuknya penyakit di pintu masuk negara. Sampai jumpa di session yang akan datang. Terima kasih.